Aku punya patokan ketika aku menulis ya ini ada dalam kitab dalam Quran itu jelas ya kalau dulu tuh orang dapat inspirasi dapat wahyu itu para nabi kalau sekarang ini berarti kan zaman kita berarti inspirasi yang datang gitu karena saya tetap pertokan pada ada nasnya ada tulisannya Tidak ada itu seorang Tusan ketua ini bersaksi berarti saya mikir saksi lagu saya harus bersaksi persaksian saya kepada alam kepada cinta kepada luka kepada sepi kepada sujud kepada apa saja sampaikan kabar gembira peringatan lagu-lagu sekitar itu bersujud kepada Allah Alhamdulillah ini gembira nih atau lagu yang sifatnya peringatan terangkanlah terangkanlah ya Allah biaya Allah biaya tentang kematian gitu atau lagu-lagu yang sifatnya persaksian gitu jadi ada patokan itunya dan sangat berbeda ketika saya menulis lagu biasa sama ragu lagi dulu saya tulis pengen enak gitu pengen orang tuh muji lagu saya nah perkembangannya selanjutnya akhirnya saya ketika saya pengen dipuji saya berhenti gitu oh jadi saya berhenti motivasinya udah harus dibedakan dari 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 kesadaran diri mas ingin-ingin lagu yang ingin dipuji mana ini yang tujuannya untuk ya saya pengen orang memuji dia oke medcom.id a part of media group network diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya oh perlu luar diri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati